Intro Ini dia game yang pertama Antara EFOS Legend melawan Genflix Iron Wall Dimana kita tahu ini adalah match penentu untuk kedua tim Tapi ini bakal jadi pertukaran karena dia ramit Kita lihat tracknya bakal tertik off begitu saja Dan ternyata masih mau dilanjutkan dengan Dragon Dan mengarah-arah seru nge-luminat Kali di bajannya bakal mencoba untuk mundur dan Satu Jungle Monster basi diambil di bawah Bawah ternyata luminernya harus hilang begitu saja Setelah ada gengking dari EFOS sendiri Bisa dibilang agak sedikit slow Tapi kita lihat Rinasmi di arah atas langsung 2 dragon ke arah 1-1nya sendirian Bakal langsung di pick off begitu saja Sudah ada bajannya melepar dengan injektornya Kita lihat hidonya disini benar-benar low banget tapi masih ada Clay Yang mencoba untuk membuka dengan FDR Aistrex dan bahkan 1-nya terpik off begitu saja Permasalahannya adalah Kido nya benar-benar gangguin banget di arah depan Oh my god Diatur luminernya Siapapun di arah depan langsung diambil di eject ke arah belakang kali ini 1-nya sudah mulai membuka tapi kita lihat 1-nya sudah mulai datang ternyata Bahkan Rek kali ini berjuang untuk pergi dari hantaman hero Di mana Reknya gak bakal dikasih pula Dan langsung saja Siapapun yang kelihatan di depannya Game click R1-nya menjaga target Tapi sepertinya sekarang kita fokus dulu dan jauh head Menjadi korban Menurut aku EFOS Kita lihat sekarang ini sudah mulai masuk plotnya Tapi di WF3G bakal menek ke arah bajan Sudah mulai hilang 1 kali ini Tapi kita lihat sudah mulai dibuka Bad Impact-nya Dan bahkan Bad Fist-nya Bahkan lihat sakit banget bajannya mulai flicker Dan ejector-nya disitu di cancel begitu saja Tapi kita lihat lane-nya Di sebelah hasil mendapatkan bajan Wannya mulai hilang Lumina-nya juga mulai hilang kali ini Watt-nya Masih mau lebih ternyata Reksi kasih dia triple kill kah? Masih bisa gak dapetin double point ternyata Kali ini dari seorang Watt Disitu kita lihat di bagian atas juga Kari perlahan-lahan untuk memberikan Dan way of Dragon-nya kali ini Watt-nya gak bakal biarkan dia pulang begitu saja Tapi lihat Kido sepertinya lupa base-nya dimana Dan wuuuh Dicolong ternyata sama Kido kali ini Dan bahkan luminer Dan posisi yang kurang enak Kurang nyaman Dan kali ini kita lihat ada blazing duet tadi Yang digunakan oleh Watt-nya Watt-nya Oh my god sakit banget Terpunci Reksi Itu empat hero gimana coba Pundi-pundi tambahan Blazing duetnya dikeluarkan untuk masih ada time journey Namun kali ini diginya pun gak bisa lagi bertahan Dan dikejar oleh Kido dari jauh headnya Namun Bajan masih bisa kabur Nakal banget Bajan Tapi di bagian atas Sakit banget tadi blazing duet Yang dikeluarkan oleh Watt-nya Bahkan luarnya blazing di amankan oleh Vos Legends Sakit banget Kita lihat kali ini Reknya berada di paling depan luminer Habis sedikit mundur Watt-nya Mulai datang dengan timing yang cukup tepat kali ini Ngedapetin dua Bahkan ceknya dari Vos Legends kali ini Dan bahkan empat sudah mulai rontok dari Vos Legends Menisahkan Rek sendirian Udah mulai gancang Bajan Sakit banget gak tuh Watt-nya Ya ampun Ya bener-bener gak dikasih pulang Tapi kali ini masih punya pentel step Dan bahkan dikidonnya yang bakal menjadi target Tapi Bajan masih punya flicker bakal menjelap kali Tapi kita lihat Chow-nya Balm mengarah ke arah core dari Vos Legends Dan bahkan kita lihat Clay-nya juga masih bisa ngedapetin satu kak Enggak ternyata Luminate masih bisa survive Tersisa Luminate bakal coba untuk fokus Dan bahkan effort Kali ini Mendapatkan 2-0 Mau menang